Assalamualaikum, hai semua Hari ini aku membuat pesanan kue cucur gula merah Aku memakai resep setengah kilogram tepung beras Ini jadinya banyak banget Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan Atau membuat kue cucur dalam jumlah yang banyak Bahan-bahannya murah dan mudah didapat Cara bikinnya gampang banget Dan aku akan share ke kalian tips dan triknya Cara mengoreng agar mengembang dan berseran Kita langsung saja ke cara membuatnya Pertama siapkan panci Kemudian masukkan gula merah Selain gula merah Aku juga memakai gula pasir Agar nanti manisnya lebih pas Agar lebih gurih Aku juga tambahkan dengan garam Biar lebih wangi Aku tambahkan juga dengan daun pandan Ini sebanyak dua lembar ya Kemudian tambahkan air Ini akan kita rebus ya Sampai air mendidih Dan gula menjadi larut Setelah gula benar-benar larut Terus matikan api Angkat dari atas kompor Dan biarkan hingga dingin Setelah dingin Kemudian kita akan saring Untuk membuang sisa kotoran-kotorannya Biasanya kalau gula merah itu banyak banget ya Sisa-sisa kotorannya Jadi ini wajib banget untuk disaring Setelah itu baru kita membuat bahan adonannya Pakai tepung beras dengan kualitas yang bagus ya teman-teman Aku memakai merek rose brand Dan agar kue cucurnya tidak keras Walaupun sudah dingin Aku tambahkan juga dengan tepung terigu Ini aku pakai yang curah saja Kemudian kita aduk sampai tepung terigu dan tepung berasnya tercampur rata Baru setelah itu akan kita tambahkan Larutan gula yang tadi sudah kita rebus Tuang secara bertahap sedikit demi sedikit Ini aku pakai setengahnya terlebih dahulu ya teman-teman Yang separohnya lagi akan kita pakai nanti Bila dirasa masih terlalu kering bisa ditambahkan sedikit lagi Kemudian ini akan kita aduk-aduk Aku mengaduknya selama 15 menitan Sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Mengadon kue cucur memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman Dan harus diaduk terus menerus Bila diaduk dengan menggunakan tangan Ini membutuhkan waktu 10-15 menit Bila kalian memakai mixer Ini kira-kira selama 5 menit saja ya Kalau zaman dulu mengaduknya ini pakai tangan dan dipukul-pukul ya teman-teman Karena sekarang kita punya alat pengaduk Jadi kita nggak usah perlu pakai tangan lagi Dan teman-teman bisa lihat hasilnya ya Ini sangat lembut dan halus Dan nanti kita nggak perlu nyaring adonan ya teman-teman Karena ini sudah benar-benar halus Setelah itu kita akan tambahkan sisa larutan gula merah yang separuhnya lagi Ini juga tetap ya teman-teman Naruhnya secara bertahap sedikit demi sedikit Ini agar supaya lebih mudah diaduk Sekarang jarang banget ya orang yang jualan kue cucur gula merah Kemarin aku pasang status di WA Hanya beberapa menit saja Sudah kepanjiran order Kalian harus cobain ya Sebenarnya aku juga masih belajar membuat kue cucur dengan baik dan benar Jadi teman-teman nanti tolong dikoreksi ya Bila ada bagian-bagian yang kurang pas Nah kira-kira kekendalanya seperti ini teman-teman Adonannya itu jatuhnya halus banget Ini tidak terlalu encer Juga tidak terlalu pekat Ini kurang lebih pas ya Nah ini tips supaya mengembang dan bersarang Ini adonannya akan kita diamkan terlebih dahulu selama 1 jam Ada juga yang menyarankan untuk didiamkan selama 4 jam Nah ini adalah adonan yang sudah aku istirahatkan selama 1 jam Kemudian aku akan aduk-aduk lagi untuk memastikan tidak ada endapan di dasar baskom Dan agar ukurannya sama rata aku akan takar dengan menggunakan cetakan kue nona manis Kira-kira sebanyak 3 per 4 dari tinggi cetakan ya Bila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Kemudian kita akan goreng dengan minyak panas api sedang Jangan menggunakan api yang terlalu besar ya teman-teman Nanti cepat kosong dan apinya juga tidak boleh terlalu kecil Nanti dia akan susah untuk mengembang Bila bagian pinggirannya sudah mekar Kemudian kita akan siram bagian tengahnya dengan menggunakan minyak panas Gunakan spatula ya Nanti dia lama-lama bentuknya akan menggembung Nah setelah menggembung kita akan balik kue cucurnya Ini bentuknya cantik banget ya teman-teman Seperti topi yang berendah Kemudian diputar-putar seperti ini ya Agar pinggirannya dia itu sedikit crispy dan keriting Beda gula merah juga beda hasilnya ya teman-teman Tadi aku memakai gula merah yang warnanya agak sedikit pucat Agak sedikit kekuningan Jadi hasilnya juga agak kekuningan seperti ini Jika kalian menggunakan gula merah yang warnanya agak tua agak pekat Warnanya juga nanti akan kecoklatan Jadi aku saranin teman-teman Bila ada pakai gula merah yang berwarna kuning coklat tua begitu ya Agar hasil akhirnya nanti lebih cantik dan menarik Dan setelah kue cucur matang akan kita tiriskan Kue cucur memang agak cenderung berminyak ya Setelah selesai kita jangan langsung menggoreng yang lainnya ya teman-teman Tunggu sampai minyak agak panas kira-kira setengah menitan Baru kita tuang adonan yang baru Cara menggorengnya ini sama seperti yang pertama Lakukan hingga selesai Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 50-53 piece Kue cucur gula merah yang mengembang dan berserat Ini memang cocok banget dijadikan untuk resep jualan ya teman-teman Oke sekarang waktunya kita icip-icip dan kita lihat dalamnya seperti apa Kue cucur gula merahku ini pinggirannya sedikit crispy ya teman-teman Tapi dalamnya dia tetap lembut dan berserat Bagian tengahnya juga bersarang Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Terima kasih sudah menonton